ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video pertama aku jadi aku disini mau coba untuk berbagi kesan aku setelah aku menggunakan baby pink skincare jadi ini lihat bepomnya jadi ini adalah salah satu produk yang udah bepom dan itu adalah alasan pertama aku untuk ngebeli produk ini jadi aku udah lama banget gak pake skincare terus aku nemuin satu skincare yang sudah bepom makanya aku coba untuk menggunakan skincare ini untuk rutin aku nah ini adalah kondisi mupa aku setelah aku menggunakan skincare baby pink ini selama 2 jam jadi tadi aku udah pake 2 jam yang lalu dan ini adalah hasil dari 2 jam nah mungkin temen-temen aku pake apa-apa lagi? enggak, aku hanya pake facial washnya tadi pagi setelah aku pake facial wash aku pake toner setelah aku pake toner aku pake day creamnya jadi day creamnya inilah yang kayak ngebikin muka aku tuh kayak keliatan oily gitu atau mungkin aku gak tau ya alasannya disebut itu apakah dari oily nya atau gimana tapi kalau untuk day creamnya ini di muka aku jadi kayak oily gitu tapi sih gak masalah karena gak bikin muka aku tuh berjerawat atau beruntusan gitu mungkin overall sih aman gitu dan insyaallah kedepannya mungkin gak ada masalah apa-apa gitu jadi gini aku mau nge-review tentang dari sebelum aku pake sampai setelah aku pake jadi nanti aku mau berbagi sama temen-temen nanti biar temen-temen sendiri yang menyimpulkan atau berpendapat apakah ini cocok atau dimana nah nanti temen-temen bisa menentukan pilihan gitu bagi yang masih bingung mau beli atau enggak atau apa gitu kalau aku sih seraknya karena dia udah backpom dan aku mau coba produk-produk yang memang aman gitu oke kita coba dulu aku mau coba cuci muka dengan facial loss ini nanti biar kita bisa bedain setelah dan sebelumnya oke oke temen-temen ini kondisi muka aku setelah cuci muka nah mungkin apa ya kalau tadi dirasa agak glowing gitu nah ini aku coba buat dulu pake tisu nah jadi temen-temen aku bisa menilai aku setelah cuci muka dan sebelumnya dan ini dulu muka aku tuh jerawatan banget parah oke next setelah kering mukanya kita pake tisu lapnya pake tisu maksud aku dan nextnya kita pake kapas tetes untuk ngebuka tonernya dan toner ini tuangnya pelan-pelan aja sekitar aku pake 5 tetes gitu nah kita coba pake toner dan ini adalah hasil dari penggunaan tonernya jadi kayak kotoran aku sedikit keangkat gitu gak sih jadi kapasnya itu selalu berwarnanya agak kuning hmm nextnya kita pake day cream nah untuk day cream sendiri nah ini dia ini dia udah udah kayak keeping gitu gak sih jadi dia nih tutup sebenernya ada tutup atasnya cuman dia kayak nempel di atasnya gitu nah jadi tutup atasnya nempel gitu nah kita gak usah pake banyak-banyak deh kita cukup begini aja oke kalau aku pake tangan ya karena ini kan cream yang penting tangan kita itu bersih dan gak habis dicuci juga selamat menikmati oke ini dia muka aku setelah menggunakan day creamnya mungkin tadi video yang sebelumnya tadi itu adalah 2 jam setelah aku pake dan ini adalah bener-bener aku habis cuci muka lalu aku pake stepnya dengan menggunakan toner lalu aku pake day creamnya nah ini adalah rangkaian pagi yang aku pake dan hanya ini aja yang aku pake jadi aku mau coba liat reaksi dari baby cream skincare ini jadi aku gak campur dengan bedak atau apun apa-apa kecuali kalo memang mau pergi baru aku pake bedak nah paling gak ini temen-temen udah bisa ngeliat ya nilai glowingnya tuh dimana dan kenapa tuh tadi muka aku kayak oily jadi kayak sebelum pake sih kayak cuman kayak yang rasa agak lembab gitu sama kok kita pegang gini kenyal gitu sih lembab dan kenyal tapi nanti kalo aku di kulit aku dia agak sedikit oily gitu setelah aku beraktifitas kayak misalkan aku jalan aku keluar gitu jadi dia kayak sedikit berminyak gitu sih cuman kalo memang baru pake sih kayak gini nih hasilnya oke mungkin itu aja jadi nanti temen-temen semuanya bisa menyimpulkan sendiri bagaimana dengan BBP ini kalo menurut aku sih aku masih setengah dari progres yang harusnya itu 2 minggu aku baru pake seminggu dan kemungkinan sih aku cocok ya pake ini dan mudah-mudahan temen-temen yang ragu-ragu mau beli atau enggak kalo memang sudah yakin mau beli silahkan beli dan maksud aku kalo aku beli ini tuh karena udah BIPPOM alasan aku sih itu aja ya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati